Sekarang ini adalah industri 4.0 Kita dalam juta hal 4 dituntut untuk mengikuti Kalau tidak kita akan ada 2 pilihan katanya Kita yang berhenti atau perusahaan kita berhenti Itu pun dengan tiba-tiba dan tidak terasa Hotel kita tidak ada lagi pelanggan Restoran kita tidak ada yang datang lagi Lembaga pendidikan kita tidak ada, rumah sakit kita Kita tidak tahu Makanya kita harus perlu bawa Kita punya potensi besar tapi kita tidak ikut ke situ Maka kita akan menjadi target market mereka Contoh sekarang sudah termasuk Gojek Aplikasi Tokopedia itu bukan milik Indonesia Tapi dia bermain memanfaatkan potensi market Indonesia Dan semua orang yang bawa keluar Kita tidak bisa menghalangi, satu pun tidak bisa Karena ini eranya milenial Bukan era kita yang mau makan pinggir jalan Semua berdasarkan aplikasi anak-anak Era milenial ini yang kita tidak sadari Bahwa anak kita ini yang akan memasuki itu Ini potensi kita hebat 24 juta muslim Setiap hari makan Terutama restoran Padang terkenal di mana-mana Tapi akan kita lihat Apa memang Padang ini hebat atau enggak Restorannya bukan saya mau Memang sudah hebat, sudah terkenal Cuma untuk memasuki era industri Ternyata tidak Yang begitu hebat Ini yang halal Karena Padang itu berarti halal Karena branding dari awal Orang Padang pasti Islam Sama dengan Melayu ada Islam Sumatera Barat Islam Nah itu Kita akan ambil target market yang begitu besar Tapi kita masih kalah Dibanding dengan Thailand Malaysia Bahkan Dengan negara-negara di sekitar kita Kita tidak ada apa-apa